Oke, jadi untuk yang tahu mungkin kalau misalnya kita mau bikin satu bisnis gitu ya mungkin orang pasti bertanya-tanya gitu legalitas sebenarnya apa sih yang perlu untuk satu bisnis gitu nah kalau di sini sih kebetulan saya membagi jadi tiga bagian gitu nah tiga bagian itu apa aja yang pertama ada kekayaan intelektual yang kedua wadah untuk melakukan bisnis itu misalnya badan hukum atau badan usaha yang kedua ada legalitas antara karyawan dengan ownernya gitu nah kalau kekayaan intelektual itu masuknya apa aja sih nah kalau di Indonesia itu memang secara hukum memang dibagi gitu ya ada beberapa bagian ya itu kalau misalnya dilihat di slide itu ada merek, patent, desain industri, sama hak cipta gitu bedanya apa sih antara keempat ini gitu karena semuanya ini sebenarnya sama-sama kekayaan intelektual gitu karena kalau misalnya orang ngomong pasti kekayaan intelektual yang tahunya pasti cuma merek-merek gitu biasanya nyebutnya merek gitu karena orang tahunya secara umum ya merek-merek aja padahal sebenarnya ada banyak gitu nah kalau misalnya kita lihat merek itu sebenarnya kayak lebih ke arah gambar, logo, atau nama gitu kayak sebagai contoh kayak kalau merek-merek handphone gitu kan yang terkenal ada lumayan banyak tuh mereknya ada merek Samsung, ada merek Apple, terus ada merek Xiaomi gitu terus kalau misalnya kayak patent gitu kalau patent sebenarnya lebih ke arah suatu inovasi kalau misalnya kayak ada suatu invensi yang baru atau ada kebaruan, ada penemuan baru di suatu bidang gitu itu bisa disebutnya namanya patent gitu padahal orang banyak juga yang salah kapra maksudnya ngomongnya patent-patent gitu merek patent ya mungkin kalau secara bahasa gitu ya patent lebih patent gitu tapi maksudnya kalau secara hukum itu dibedakan gitu antara merek dan patent nah kalau untuk desain industri sendiri itu lebih ke arah bentuk, desain, gambar gitu bukan gambar, lebih ke arah apa ya kalau misalnya kayak kita bikin suatu barang gitu itu kan ada bentuknya tuh nah bentuknya itulah yang dimasukkan dalam kategori suatu desain industri contohnya kayak kalau misalnya dulu jam tangan gitu bentukannya bulat terus kita bikin satu desain desain yang mungkin belum pernah dibikin sama orang lain jadi bentukannya segitiga atau trapezium atau apa itu masuknya sebagai desain industri karena itu memang mendesain satu barang yang berbeda daripada yang lain itu kita bisa mengajukan hak kekayaan intelektualnya di desain industri gitu nah kalau untuk hak cipta sendiri itu yang lebih gampangnya sih kalau misalnya kayak orang menciptakan lagu membuat suatu buku atau misalnya bikin satu puisi nah itu masuknya ke dalam hak cipta itu sesuatu yang memang dikarang lebih ke arah tulisan, suara, lagu gitu nah mungkin disini untuk teman-teman yang lebih karena disini tadi kalau misalnya saya lihat Pak Owen itu kan paling banyak FNB ya sekitar 68% gitu nah mungkin lebih ke arah kita perdalam di arah merek gitu ya nah kalau merek sendiri itu sebenarnya tadi yang saya sempat jelaskan sedikit merek itu sebenarnya logo gambar atau tulisan yang membedakan antara produk yang dipunyai satu orang dengan yang dimiliki oleh orang lain yang ada ciri khasnya misalnya kayak tadi kita anggap satu merek FNB gitu merek McDonald gitu kalau misalnya kita melihat logonya yang bentuk M warna kuning terus ada warna merahnya kita langsung tahu oh itu mereknya punyanya McDonald gitu itu punya ciri khas sendiri yang begitu orang lain lihat dia akan langsung tahu gitu nah merek ini juga penting untuk membedakan antara yang punya teman-teman sekalian yang teman-teman punya bisnis gitu kan supaya jadi ciri khasnya kalian gitu kalau misalnya kayak enggak apa ya kalau misalnya punya merek gitu kan jadi orang langsung melihat oh dengan merek yang seperti ini dengan yang gambarnya seperti ini oh ini punyanya si ini loh punyanya si A gitu misalnya gambarnya gambar huruf huruf T warna hitam gitu itu punyanya si A loh jadi langsung orang langsung tahu oh dia jualannya apa oh dia mereknya ini yang di produk unggulannya itu apa gitu jadi bisa dilihat dari merek sendiri itu bisa dari merek itu juga orang bisa tahu langsung barangnya apa sih gitu terus kredibilitasnya gimana gitu nah mungkin untuk yang bingung untuk yang belum tahu gitu merek itu sebenarnya tidak cuma nempel ke mungkin kalau misalnya sudah besar gitu ya merek itu nempelnya ke perusahaan gitu tapi sebenarnya kalau merek itu tidak cuma nempel ke perusahaan merek itu bisa juga nempel ke pribadi maksudnya gimana jadi yang mengajukan merek itu pemiliknya orang pribadi bukan perusahaan gitu bisa juga suatu merek itu dimiliki oleh sama sorry oleh sekumpulan orang misalnya saya bikin suatu merek gitu dengan teman saya gitu nah itu bisa didaftarkan atas dua nama tersebut gitu memang kalau misalnya yang sudah besar-besar kalau misalnya kita lihat merek yang besar memang merek itu nempelnya ke perusahaan gitu tapi sebenarnya tidak 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 cuma ke perusahaan doang bisa ke perorangannya gitu nah untuk perlindungan mereknya sendiri itu memang 10 tahun sejak didaftarkan sorry sejak diterima gitu pendaftarannya nah 10 tahun setelah 10 tahun gimana apakah setelah 10 tahun langsung tidak mendapat perlindungan lagi dari hukum gitu kan dari negara tentang merek yang kita punya enggak enggak seperti itu setelah 10 tahun merek tersebut kalau misalnya sudah expired itu bisa diperpanjang lagi gitu mungkin kalau diperpanjang sebelum habis kali ya sebelum habis masa berlakunya 10 tahun kita perpanjang dulu kita perpanjang lagi gitu sampai nanti itu perpanjangannya juga berlaku untuk 10 tahun gitu nah merek ini tuh melindungi kita dari apa ya dari hak dari melindungi hak kita sih supaya enggak diambil sama orang lain gitu jadi kita dengan adanya kita mendaftarkan merek ke negara gitu itu jadi kita mendapatkan perlindungan hukum gitu kenapa karena supaya merek yang kita sudah bangun dari awal ini enggak dipakai sama orang lain gitu kalau misalnya dipakai sama orang lain dicuri sama ditiru sama orang lain kan jadi merugikan kita gitu padahal sebenarnya kalau misalnya kita sudah daftarkan merek yang kita punya kita bisa 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 mendapatkan perlindungan perlindungannya di mana ya jadi diakui oh ternyata merek yang ini tuh punyanya si A bukan punyanya si B gitu sebagai contoh kalau misalnya mungkin bisa saya bak kasih contoh sedikit mereknya Superman kalau teman-teman pada tahu gitu ya kalau misalnya merek Superman itu kan ada merek waffle sama ada mereknya apa namanya DC comic superhero gitu waktu kemarin sempat sempat apa namanya sempat digugat merek Superman waffernya ini gitu tapi ternyata nggak nggak di iniin nggak bukan merek yang Superman ini Superman waffernya ini dimenangkan kenapa? karena memang berbeda kelasnya gitu nah di merek sendiri ini sebenarnya ada banyak ada banyak kelasnya nggak cuma satu kelas gitu nah kelasnya mungkin nanti akan saya tampilkan sedikit kelasnya ada apa aja gitu ya nah cuman yang disini yang saya mau terangin sedikit maksudnya dengan kita mendaftarkan merek gitu kita mendapatkan suatu perlindungan hukum perlindungan hukum yang buat kita lebih kuat dalam kepemilikan mereknya gitu jadi orang nggak bisa sembarangan pakai merek yang kita sudah punya gitu contoh kalau misalnya kita sudah punya satu merek A tiba-tiba ada pihak lain yang tidak bertanggung jawab bikin juga merek yang mirip sama kita yang sama seperti kita terus dia menjual gitu dengan mengatakan oh merek kita asli yang benar gitu itu sebenarnya itu kan merugikan merugikan kita dari sisi bisnis ya kenapa? karena kan ibaratnya jadi kayak kecolongan gitu loh nah tapi kalau misalnya kita mendaftarkan merek dan terdaftar kita bisa melakukan tindakan-tindakan hukum mungkin ya jadi nanti yang merek yang melakukan pelangga yang melakukan jiplakan ini jadi bisa digugat bisa dituntut untuk oh nggak boleh jual lagi loh barangnya dengan merek seperti ini karena itu sudah punyanya kita gitu nah merek ini berlakunya sistemnya first to file siapa yang melakukan pendaftaran terlebih dahulu dia yang akan dilindungi oleh hukum gitu contohnya nih kayak misalnya saya melakukan pendaftaran merek A di di kelas kelas satu gitu ya contohnya di kelas satu terus saya daftarkan merek A pada tanggal hari ini tanggal tiga gitu terus besok di tanggal empat ada yang mendaftarkan merek yang sama gitu dengan gambar yang sama dengan logo yang sama gitu didaftarkan di tanggal empat nah karena saya mendaftarkan terlebih dahulu di tanggal tiga makanya saya mendapat perlindungan terlebih dahulu saya akan mendapat perlindungan duluan dibandingin orang yang mendapat yang mendaftarkan di tanggal empat tersebut gitu mungkin, nah, kalau untuk merek nih kalau tadi kan ada banyak banget merek yang tadi disebutin, nah disini ada beberapa contoh nih, merek kalau misalnya kayak L'Oreal, terus Target BMW, Microsoft begitu kita melihat logonya, kita langsung tahu oh, brand ini, merek ini jualannya contoh BMW gitu melihat merek BMW kita langsung tahu, oh, dia jualan mobil, oh, dia ada jualan motor juga BMW nah, ini yang bisa ini yang membuat suatu apa ya yang bisa menjadi pembeda dari produk, orang bisa begitu melihat langsung tahu mereknya, karena dia memang menjadi ciri khas dari perusahaan tersebut kayak BMW, begitu kita melihat logonya American Express, kita langsung tahu, oh, itu kartu kredit itu penyedia jasa kayak semacam visa Mastercard gitu nah, terus kalau kita lihat Gucci kalian langsung tahu itu oh, brand fashion jualannya tas baju seperti itu itu yang membedakan di tiap-tiap apa namanya di tiap perusahaan gitu jadi langsung orang langsung mengetahui, mengenal gitu begitu melihat mereknya nah, selanjutnya disini kalau misalnya kita melakukan pendaftaran merek gitu ya kita dapat apa sih apa yang bisa bikin apa yang bisa kita pegang supaya kita bisa membuktikan oh, merek itu punya kita gitu kalau misalnya kita sudah mendaftarkan merek nanti setelah proses yang dilalui itu akan diterbitkan namanya sertifikat merek gitu nah, sertifikat merek ini yang akan digunakan sebagai tanda bukti kepemilikan bahwa Anda teman-teman sekalian ini punya merek tertentu gitu misalnya merek A dipunyai sama si si A merek B dipunyai oleh si B seperti itu nah merek ini merek ini apa sih sebenarnya bentukannya gitu kalau tadi kan saya sempat ngomong itu kayak kata gambar nah sebenarnya ada juga kayak bentukannya 3D kalau misalnya teman-teman lihat ada kan tuh kalau misalnya kayak logo gambarnya bentukannya 3D gitu gambarnya nah terus kalau misalnya kita bikin satu kalau orang yang kreatif itu biasa kayak kaligrafi gitu kata-kata nah kata-kata bukan kata-kata satu kata yang digambar satu bagus gitu ya dihias gitu itu bisa juga jadi suatu merek karena termasuknya dalam satu kata dan gambar gitu untuk selanjutnya nah kalau secara alur pendaftaran merek di JKI itu sebenarnya pendaftarannya seperti ini gitu nah cuman kita di KH juga bisa di kontrak hukum kita juga bisa bantu untuk melakukan pendaftaran merek gitu nah memang kalau untuk pengajuan permohonan gitu ada ada satu satu orang gak bisa sembarangan orang langsung masuk ke dalam DJKI untuk melakukan pendaftaran gitu itu ada satu konsultan merek yang bisa melakukan yang harus melakukan pendaftaran gitu gak bisa semata-mata oh saya orang bukan konsultan haki saya datang untuk melakukan pendaftaran itu gak bisa gitu untuk melakukan ya untuk melakukan pendaftaran nah itu harus harus konsultan haki dan kami sih di kontrak hukum bisa ada konsultan haki yang memang ekspert di bidangnya di bidang haki untuk membantu teman-teman sekalian kalau misalnya mau melakukan pendaftaran merek gitu teman-teman kalau misalnya ada mungkin kalau misalnya teman-teman melakukan suatu bisnis terus tiba-tiba melakukan suatu invensi atau ada penemuan baru kita juga bisa bantu untuk pendaftaran patentnya gitu supaya teman-teman bisa mendapatkan hak patent dari invensi yang teman-teman temukan tersebut gitu nah tadi nah ini untuk kelas-kelasnya jenis kelas-kelas dari merek yang tadi saya sebutin gitu nah sebenarnya kelasnya ini gunanya apa sih gitu kelasnya ini sebagai lebih ke arah pembagian sih gitu kalau misalnya teman-teman bisa lihat di slide-nya ini kan ada kayak nomor 2 cat pewarna pernis terus ada kosmetik juga terus ada tas ada payung ada bahan-bahan karet gitu nah sebenarnya di sini pembeda gitu loh kalau misalnya merek di kelas barang kayak misalnya teman-teman jualan bikin satu lipstick gitu atau kalau misalnya yang mungkin lagi booming sekarang banyak yang banyak wax ini kali ya yang buat badan gitu buat tangan kaki nah itu kan masuknya ke dalam kosmetika gitu nah itu didaftarkannya kalau misalnya teman-teman bikin itu mereknya itu harus didaftarkan di kelas nomor 3 gitu gak bisa kalau misalnya teman-teman bikinnya wax kosmetika gitu tapi teman-teman mau daftarinnya di kelas nomor 7 mesin-mesin untuk industri gitu itu gak bakalan bisa jadi untuk pendaftaran mereknya sendiri itu harus di tempat di kelas yang memang sesuai dengan barangnya gitu kalau misalnya gak bisa asal-asalan makanya kenapa di kontrak hukum kita bisa ada yang namanya expert konsultan haki gitu kita akan bantu kita juga kita bisa bantu untuk menentukan oh barang ini masuknya ke kelas yang mana sih gitu pendaftarannya di kelas yang mana gitu nah kalau ini kan untuk barang ada juga untuk jasa gitu jadi sebenarnya merek itu gak cuman terpaku untuk barang tapi bisa juga untuk jasa gitu contohnya kalau misalnya kita lihat kelas 37 nih konstruksi perbaikan instalasi kalau misalnya konstruksi kita lihat ada yang namanya wika gitu kalau teman-teman tahu wika itu kan sebenarnya perusahaan sebagai merek juga gitu nah itu dia mereknya di konstruksi di bidang konstruksi atau kalau misalnya kita lihat ada telekomunikasi gitu kalau itu kan jasa juga telekomunikasi kayak kalau misalnya yang kita pakai di handphone kita itu provider itu kan telekomunikasi entah itu telekomsel entah itu excel atau apa namanya kayak ada yang namanya simpati kan telekomsel tuh ya kayak gitu ada juga tri ada indosat seperti itu beda-beda nah itu dari sisi apa tadi namanya kekayaan intelektual gitu jadikan kalau misalnya kita punya bisnis kita pasti punya suatu kekayaan intelektual dan kalau kita punya kekayaan intelektual kita pasti mau melindungi dong gimana sih supaya kekayaan intelektual kita nggak diambil sama orang lain supaya nggak disalahgunakan sama orang lain nah itu sebenarnya kekayaan intelektual memang dilindungi oleh negara gitu jadi tapi kita harus melakukan pendaftaran bukan dengan serta-merta kita tanpa melakukan pendaftaran kita dapat perlindungan gitu nggak nggak seperti itu gitu nah mungkin untuk yang selanjutnya saya bahas sedikit tentang badan hukum atau badan usaha nah badan hukum atau badan usaha ini apa sih sebenarnya kalau saya lebih suka lebih sering sebutnya sih badan hukum sama badan usaha itu lebih ke arah wadah tempat gitu wadah apa wadah untuk melakukan bisnis wadah untuk melakukan usaha gitu kalau contohnya kalau misalnya badan hukum badan hukum itu di Indonesia yang diakui ada tiga sekarang yang paling umum itu ada tiga itu ada PT perseroan terbatas yayasan dan kooperasi cuman yang untuk dilakukan bisnis yang untuk melakukan usaha gitu memang kebanyakan orang menggunakannya PT perseroan terbatas nah atau bisa juga dengan badan usaha badan usaha yang paling sering banget digunakan oleh masyarakat untuk melakukan usaha itu namanya CV gitu mungkin teman-teman teman-teman pasti udah tau lah istilah PT sama CV gitu cuman mungkin masih bingung gitu perbedaannya apa sih antara CV sama PT gitu sebenarnya antara CV sama PT bedanya itu di kepemilikan kekayaan daripada badan usaha tersebut gitu kalau misalnya badan hukum misalnya PT gitu kalau PT itu ada pemisahan kekayaan antara badan hukum tersebut antara PT dengan ownernya gitu ownernya siapa ownernya kita sebagai pemegang saham misalnya kita bangun bisnis berdua sama teman gitu nah itu kita sebagai owner itu ada pemisahan kekayaan nah tapi kalau misalnya di badan usaha di badan usaha yang kayak CV gitu itu gak ada pemisahan kekayaan jadi kekayaan badan usaha dan kekayaan ownernya itu jadi satu nah yang bikin apa ya yang membeda bukan yang membedakan yang bikin jadi lebih yang bikin untuk jadi bahan pertimbangan teman-teman gitu ya kalau kenapa sih harus dipisahkan gitu kenapa gak pakai CV aja sama-sama milik sendiri gitu nah bedanya tuh kalau misalnya dipisahkan kita ngomong kita ngomong kemungkinan terburuk gitu ya kalau misalnya suatu PT mengalami kerugian gitu kalau misalnya PT mengalami kerugian kita sebagai owner tanggung jawab kita hanya sebatas modal yang kita masukkan di pertama sebesar saham kita gitu jadi misalnya nih seperjalanan kita melakukan kita udah punya perusahaan udah besar terus seperjalanan ternyata ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu mau gak mau harus bangkrut ada kerugian yang timbul gitu kan nah hal pertama yang akan dilakukan itu kekayaan yang akan diambil itu kekayaan perusahaannya dulu kekayaan PT-nya gitu setelah itu baru kekayaan ownernya tapi kekayaan owner yang diambil juga hanya sebatas saham atau modal yang ditanamkan pertama kali misalnya kerugiannya 100 kita masuk saya sebagai owner atau teman-teman sebagai owner masukin saham sebesar 10 yaudah tanggung jawab teman-teman itu hanya sebesar 10 saja gitu kalau misalnya kerugiannya 50 ternyata teman-teman masukin modalnya 100 yaudah berarti teman-teman yang 50-nya ini akan diambil dari kekayaan perusahaan gitu perusahaan gimana nih oh ternyata kekayaan perusahaan gak sampai 50 kekayaan perusahaan hanya 30 gitu yaudah berarti nanti tergantung dari persentase kepemilikan sahamnya seperti apa akan dibagi prorata gitu prorata kepada semua pemegang saham oh kerugiannya ditanggung bersama gitu tapi tidak melebihi dari batas modal yang telah disetorkan gitu nah kalau misalnya badan usaha atau CV yang tadi saya sebutkan itu lebih sampai ke harta pribadi tanggung jawabnya gitu jadi kalau misalnya ternyata harta CV gak menutupi kerugian kurang yaudah harta pribadi si owner itu bisa diambil untuk menutupi kekurangan dari sorry menutupi dari kerugian si CV gitu jadi itu sih yang paling membedakan antara CV dan PT gitu memang ada pemisahan kekayaan antara PT-nya antara badan hukumnya badan usahanya dengan kekayaan si owner gitu jadi kan kalau misalnya amit-amit kita pasti kalau punya usaha pasti pengennya maju terus dong gak mungkin kita pengen bangkrut gitu tapi kan kita gak tahu yang namanya seperjalanan seperti apa gitu nah ini yang tadi saya sebutin terjadi pemisahan harta antara milik pribadi dengan perusahaan gitu nah kalau untuk PT itu kepemilikan kepemilikan kita dalam PT itu apa sih bentuknya gitu kan kita masukin masukin uang menyetorkan modal kita dapat apa gitu sebagai tanda bukti kepemilikan kita mendapatkan yang namanya saham gitu contohnya misalnya nih saya bikin PT dengan modal dasar 10 juta misalnya terus modalnya disetor 10 juta juga saya menyetorkan 5 juta dan teman saya menyetorkan 5 juta juga gitu nah nanti saya akan mendapatkan bukti kepemilikan namanya saham berapa lembar saham yang saya saya dapatkan itu tergantung dari nilai nominalnya nanti itu akan ada hitung-hitungannya lagi gitu nah kalau di kontrak hukum kita bisa bantu untuk melakukan pendirian PT dan kita bisa bantu untuk kalau misalnya teman-teman bingung hitungnya ya jumlah sahamnya akan dapat berapa berapa gitu itu kita bisa bantu untuk hitungkan yang penting kita punya informasi oh mau mendirikan modal dengan mendirikan PT dengan modalnya berapa gitu nah selanjutnya syarat untuk pendirian PT nah syarat untuk pendirian PT sebenarnya gak terlalu ribet ya kalau untuk sekarang dengan adanya undang-undang cipta kerja sebenarnya itu bisa mendirikan PT persorangan gitu tapi kenapa saya gak masukin disini karena untuk pendirian PT persorangan itu masih belum possible memang secara peraturan sudah ada gitu secara peraturan kementerian hukum itu juga sudah ada bisa dilakukan gitu cuman by system system notaris by system AHU administrasi hukum umum itu belum dimungkinkan untuk melakukan pendirian perorangan PT perorangan gitu jadi disini masih saya masukkan didirikan minimal dua orang gitu dua orang dengan komposisi kepemilikan saham terserah bebas daripada teman-teman seperti apa misalnya yang satu mau 99% yang satu cuman 1% itu boleh atau mau yang satu 50% yang satu 50% itu boleh gitu jadi untuk pendirian PT minimal didirikan oleh dua orang dan komposisi tapi komposisi kepemilikan sahamnya itu bebas terserah mau seperti apa gitu nah di dalam PT sendiri itu minimal harus ada satu direktur dan satu komisaris gitu siapa sih yang bisa jadi direktur dan komisaris boleh gak kita owner sebagai pemegang saham itu jadi direktur atau komisaris gitu yang bisa jadi direktur atau komisaris itu sebenarnya ada beberapa kriteria secara undang-undang tapi kan tapi saya coba jelas saya sebutin yang paling umumnya aja disini yang pasti itu orang yang cakap hukum orang yang bisa melakukan tindakan hukum terlalu sama biasanya WNI kalau untuk PT lokal gitu boleh gak sih saya sebagai owner atau kita teman-teman sekalian sebagai owner mau bertindak sebagai direktur atau komisaris boleh juga gak ada gak ada larangan gitu seorang owner seorang pemegang saham dalam PT melakukan menjadi seorang direktur dalam PT-nya juga boleh itu tidak gak ada larangan sama sekali gitu cuman yang akan membedakan nanti menjadi tanggung jawabnya aja gitu karena kan kalau misalnya owner melakukan sebagai direksi berarti kan dia bertanggung jawab juga tanggung jawab dia ada sebagai tanggung jawab sebagai direksi juga gitu nah itu yang akan membedakan nanti nah terus kalau untuk mendirikan PT sampai saat ini kita masih harus menggunakan yang namanya akta notaris gitu jadi di kontrak hukum juga nah untuk akta notaris ini di kontrak hukum kita bisa bantu untuk melakukan pendirian PT dari yang namanya lengkap sih kita kita bantu lengkap dari yang namanya pengecekan nama pemilihan nama terus pembuatan akta notarisnya itu sampai perizinan-perizinannya nanti di kontrak hukum kita bisa bantu untuk membuat itu gitu nah terus proses pendirian PT gimana sih nah kalau proses pendirian PT tadi itu kan sebenarnya butuh yang namanya akta notaris nah akta notaris ini sebenarnya isinya apa aja sih gitu nanti untuk isi apa aja nanti akan saya bahas di belakang gitu nah cuman kalau untuk tahapnya itu yang pertama kita pasti harus melakukan pemesanan nama gitu pemesanan nama itu bisa kita bisa bantu di kontrak hukum kita bisa bantu untuk melakukan pengecekan gitu sebenarnya sih kalau secara secara ininya teman-teman bisa melakukan pengecekan cuman pasti pasti akan bingung sih gimana caranya jadi kita bisa biasanya kita akan bantu untuk melakukan pemesanan nama tapi sebelum pemesanan kita pasti akan ngecek dulu nih namanya bisa nggak sih dipakai gitu boleh nggak namanya karena nama PT itu nggak boleh mirip nama satu PT nggak boleh mirip atau tidak boleh sama dengan nama PT lain gitu contohnya misalnya mitra utama perkasa gitu itu sudah dipakai oleh PT A terus ada eh sorry sudah dipakai oleh seseorang gitu terus kita mau bikin PT dengan nama tadi kan mitra utama perkasa kita mau bikin namanya mitra perkasa utama nah itu nggak bisa nggak bisa nggak akan bisa diterima kenapa? karena itu secara katanya itu sama cuma dibalik posisinya saja gitu harus dibedakan kecuali yang satu mitra utama perkasa yang satu mau namanya mitra jaya abadi itu bisa karena berbeda walaupun ada ada satu kata yang sama namanya mitranya itu ada ada kesamaan gitu nah setelah pemesanan nama apa lagi sih yang harus dilakukan nah setelah pemesanan nama itu kita akan melakukan yang namanya tanda tangan akta tapi sebelum tanda tangan akta pasti akan ada proses yang namanya draft ya tapi kan itu secara secara di kontrak hukum kita akan buatkan draft aktanya nah nanti kita akan kirimkan kepada teman-teman kalian untuk dicek lagi kalau misalnya teman-teman memang mau melakukan pendirian di kontrak hukum gitu nah setelah tanda tangan akta nanti aktanya itu kita akan melaporkan aktanya ke Kemenkumham melalui sistem notaris yang namanya sistem AHU nah itu gunanya apa? gunanya untuk mendapatkan surat pengesahan supaya PT ini sah menjadi badan hukum gitu kalau misalnya PT didirikan sudah dibuat aktanya tapi aktanya tidak didaftarkan ke Kemenkumham ya PT itu belum mendapatkan status badan hukum gitu jadi PT-nya belum berbentuk badan hukum tapi masih bentuk badan usaha dengan didaftarkan ke Kemenkumham dia jadi yang namanya badan hukum gitu nah selanjutnya apa sih tahap selanjutnya kalau tahap selanjutnya itu habis bikin SK kita pasti akan bikin NPWP gitu kenapa? karena NPWP itu penting untuk melakukan suatu suatu usaha ya karena kan kalau misalnya kita melakukan suatu usaha jual-beli atau misalnya kita ada jual-beli barang jual-beli jasa itu kan kita punya penghasilan kita pasti harus memenuhi kewajiban pajaknya kita gitu nah NPWP ini penting supaya nanti kalau misalnya ke depannya kita mau melakukan suatu tindakan-tindakan hukum gitu ya jadi nggak terhendat oh ternyata kita belum punya NPWP gitu kalau belum punya NPWP mesti bikin dulu nggak bisa bukan nggak bisa bisa aja jadi kan cuman kan jadi repot jadi makanya kenapa kalau misalnya untuk pendirian PT kita pasti langsung melakukan proses pendirian pendirian pembuatan NPWP gitu nah terus selanjutnya ada yang namanya itu NIB NIB atau kalau misalnya teman-teman bisa ini di ini nih online single submission ini nah online single submission sorry ada yang namanya SKDU nah kalau SKDU ini sebenarnya dulu itu untuk domisili nah kalau sekarang ini sudah dijadikan satu dengan OSS gitu nah OSS ini sebenarnya nama platform sih Bukan hasil nah hasil yang dikeluarkan dari OSS ini apa sih hasilnya itu ini NIB nomor induk berusaha terus izin usaha terus ada namanya lagi izin lokasi seperti itu nah NIB ini gunanya apa sih NIB ini nomor induk berusaha itu gunanya sama seperti kalau di perorangan sama seperti KTP KTP itu kan ada yang namanya nomor induk kependudukan yang unik gitu satu nomor KTP satu nomor induk kependudukan itu hanya untuk satu orang gitu nah NIB ini juga sama NIB ini itu unik satu perusahaan hanya punya satu NIB gitu NIB itu nempel ke perusahaan yang gak mungkin bisa kalau misalnya nomor NIB 1234 itu untuk PT A sama B itu gak mungkin gitu jadi NIB ini kayak tanda pengenalnya si PT gitu nah terus ada juga dari OSS ini yang namanya izin usaha izin usaha itu pasti suatu izin yang diperlukan supaya kita bisa menjalankan usaha kita kalau misalnya kayak perdagangan kalau teman-teman punya bisnis punya usaha jual-beli pakaian gitu atau jual-beli makanan gitu itu kan pasti butuh surat izin eh surat izin usaha perdagangan gitu kalau misalnya gak ada SIUP gitu surat izin usaha perdagangan itu malah jadi ilegal itu sebenarnya kita gak boleh menjalankan usaha karena gak punya izinnya nah terus contohnya lagi yang mungkin banyak disitu kan disini FNB gitu kalau FNB kan mungkin ada teman-teman yang bikin restoran ada teman-teman yang bikin kafe ada teman-teman yang bikin bar gitu nah kalau itu kan pasti punya perlu yang namanya izin usaha izin usahanya tersendiri nah untuk untuk kayak makanan minuman seperti itu butuh yang namanya TDUP juga tanda daftar usaha pariwisata nah itu bisa juga di dipenuhi juga harus dipenuhi juga untuk TDUP-nya tersebut dan harus punya izinnya kalau misalnya kita gak punya izinnya malah kita gak bisa buka usaha gitu kayak kalau misalnya restoran gak punya TDUP nanti malah bisa ditutup gak boleh menjalankan usaha lagi gitu jadi sebenarnya untuk pendirian PT ini lengkap sih dari akta supaya kita bisa sampai aman bisa menjalankan usaha itu memang harus sampai ke yang tadi yang tadi disebutin harus sampai ke OSS harus sampai ke izin usahanya gitu supaya kita bisa menjalankan usaha dengan aman dan gak ada gak ada gak tersendat-sendat gitu dalam menjalankan usaha selanjutnya nah disini tadi kan saya ada sebut nyebutin untuk anggaran dasar ya akta pendirian akta pendirian tuh isinya apa aja sih gitu atau akta pendirian tuh apa sih kalau akta pendirian itu sebenarnya isinya anggaran dasar daripada PT aturan main daripada PT yang kita punya yang kita dirikan aturan main apa sih maksudnya gitu kan sebenarnya bisa disebut juga kayak salah satunya kayak semacam identitasnya gitu si data dirinya data dirinya dari si PT itu lengkap ada di anggaran dasar contohnya apa karena dalam anggaran dasar ini ada yang namanya nama PT kalau misalnya kita lihat anggaran dasarnya kita pasti tahu nih nama PT-nya apa gak mungkin enggak nah terus kalau kita lihat anggaran dasarnya juga kita pasti tahu domisili PT-nya apa dimana bukan alamat persisnya tapi kita tahu domisilinya dimana contohnya PT A berdomisili di Jakarta Pusat kita tahu PT ini adanya di Jakarta Pusat tapi kita belum tahu alamat persisnya dimana nah di anggaran dasar juga ada yang namanya kegiatan usaha kegiatan usaha PT kita bisa lihat bisnis dari si PT ini apa sih apa yang dijalankan gitu bisnisnya kalau kalau kegiatan usaha itu lebih ke terkait sama yang namanya KBLI gitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia nah KBLI ini apa sih bidang KBLI ini itu kayak list bidang usaha yang bisa yang ada di Indonesia gitu itu ada lumayan banyak gitu itu bisa dipilih sama teman-teman yang memang mau mendirikan PT mau mendirikan PT atau CV kita bisa pilih dari KBLI tersebut gitu nah kegiatan usahanya ada banyak kayak tadi yang saya sebutin bisa spesifik sorry harus spesifik sih lebih tepatnya kalau misalnya kayak teman-teman mau melakukan bidang usaha jualan baju gitu ya berarti teman-teman bisa pakai perdagangan besar pakaian atau perdagangan eceran pakaian gitu terus atau misalnya teman-teman mau buka restoran berarti teman-teman pakai KBLI-nya yang KBLI restoran atau bidang usahanya restoran nah di anggaran dasar itu akan kelihatan kegiatan usaha dari si PT apa sih gitu nah di anggaran di sini juga kelihatan yang namanya modalnya PT gitu ngomong modal tapi bukan secara keuangan cash flow-nya ya kita nggak tahu kalau misalnya di anggaran dasar itu nggak ada cash flow-nya PT gitu karena kalau cash flow kan itu udah urusan accounting beda lagi nah kalau di anggaran dasar kita bisa tahu modalnya berapa sih yang ditanamkan di satu PT ini PT ini punya modalnya berapa gitu para pemegang sahamnya ini punya punya saham berapa persen sih dalam perseroan dalam PT kayak misalnya si A punya 50% si B punya 30% si C punya 20% itu kita bisa cek dari anggaran dasarnya nah terus ada yang namanya rapat umum pemegang saham kewenangan direksi kewenangan Dewan Komisaris gitu nah disini sebenarnya lebih ke arah aturan mainnya aturan mainnya dalam hal apa sih gitu kayak kalau aturan aturan main dalam hal rapat umum pemegang saham gitu sebenarnya rapat umum pemegang saham itu organ tertinggi dalam satu PT nah organ tertinggi kenapa organ tertinggi karena kalau misalnya rapat umum pemegang saham sudah memutuskan A berarti harus dijalankan A kalau rapat umum pemegang saham sudah memutuskan B berarti harus dijalankan B contohnya contohnya seperti ini direksi sorry perseroan punya punya aset sebesar 1 miliar gitu terus dari aset tersebut ada tanah yang harganya ada harga yang harganya 700 juta gitu nah untuk menjual gitu untuk menjual aset tanah yang harganya 700 juta tersebut itu butuh yang namanya keputusan dari pada rapat umum pemegang saham RUPS gitu kalau misalnya RUPS menentukan oh yaudah jual berarti itu boleh dijual tapi kalau misalnya RUPS menentukan tidak boleh dijual berarti aset yang aset tanah yang 700 juta tersebut tidak boleh dijual gitu ada juga yang namanya nah selanjutnya ada yang namanya kewenangan direksi kewenangan direksi disini kalau teman-teman tahu direksi itu kan orang yang mau direksi itu terdiri dari direktur-direktur atau satu satu direktur atau lebih gitu ya nah direktur itu orang yang melakukan apa namanya yang menjadi representatif dari PT gitu orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama PT karena kan kalau PT itu benda benda mati ya dia kan gak bisa gak bisa melakukan tindakan sendiri nah PT ini diwakilinya oleh direktur gitu nah kewenangannya itu kewenangan direktur ada apa aja itu diatur dalam anggaran dasar gitu contohnya misalnya direktur boleh melakukan pembukaan cabang misalnya dari pembukaan cabang PT gitu tapi dengan ada ada tapinya ada tapi maksudnya ada ada pembatasannya gitu dia boleh buka cabang tapi harus seizin dari Dewan Komisaris gitu atau contohnya yang paling yang paling mudah yang gak perlu izin itu kalau misalnya direktur melakukan tindakan sehari-hari misalnya kayak contohnya tuh PT bergerak di bidang perdagangan besar gitu nah ternyata ada orang yang mau perdagangan besar pakaian terus ada satu customer dari PT tersebut mau melakukan pembelian berarti kan ada tanda tangan kontrak kontrak pembelian gitu ya nah itu gak perlu gak perlu persetujuan dari Dewan Komisaris kenapa? karena itu kan day-to-day operasional gitu memang itu sebagai tindakan tindakan utama dari PT tersebut gitu nah kalau misalnya yang namanya ada lagi yang namanya keundangan Dewan Komisari ada yang namanya Dewan Komisaris gitu nah Dewan Komisaris tuh tugasnya apa sih? Dewan Komisaris itu tugasnya lebih ke arah mengawasi si direksi supaya dia gak salah jalan jangan sampai dia merugikan perseroan gitu nah di anggaran dasar juga bisa diatur juga yang namanya penyisihan laba bersih atau dividen gitu itu sebenarnya jadi anggaran dasar itu lebih ke arah aturan main antara si PT dengan pihak ketiga atau antara si owner dengan PT-nya gitu next selanjutnya nah disini ada juga tadi yang yang tadi saya sempat sebut itu namanya karyawan kenapa legalitas kenapa karyawan itu masuknya legalitas itu sebenarnya lebih ke arah disini gitu nah kalau misalnya karyawan itu kalau misalnya kita punya karyawan kan kita pasti ada dasarnya dong kita punya yang namanya perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan gitu nah perjanjian kerjanya ini karyawannya sebagai karyawan tetap kah atau sebagai karyawan kontrak kah itu kan tetap harus ada yang namanya perjanjian nah kalau buat teman-teman yang melakukan bisnis gitu ada yang namanya lagi NDA atau non-disclosure agreement itu gunanya apa sih itu gunanya untuk menjaga kerahasiaan dari perusahaan gitu karena kan kalau misalnya karyawan kerja dalam suatu perusahaan biasanya kan karyawan pasti tahu luar dalamnya perusahaan gitu kayak kalau misalnya di contoh di restoran gitu oh dia tahu nih bikin masakan ini resepnya apa gitu nah itu gunanya NDA kerahasiaan supaya nggak di nggak di iniin nggak disebarin nggak di kasih tahu ke orang lain supaya dia juga nggak bikin saingan gitu nah kalau saingan itu adanya di satu yang namanya non-compete 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 clause itu ada di NDA juga non-compete clause itu lebih ke arah anti-persaingan intinya sih anti-persaingan gitu jadi kalau misalnya nanti nih karyawan udah lulus udah resign dari PT udah keluar nah itu dia nggak boleh bikin satu usaha yang sama kayak PT dalam jangka waktu yang berapa lama gitu misalnya di perjanjiannya di perjanjian kerjanya itu dinyatakan oh kalau misalnya resign dalam waktu dua tahun nggak boleh melakukan mendirikan usaha yang sama seperti PT yang PT A gitu dalam waktu dua tahun tapi setelah dua tahun boleh bikin gitu nah non-compete ini gunanya untuk melindungi si pebisnis juga melindungi melindungi kita gitu sebagai owner supaya nggak nggak mengurangi pasarnya kita gitu nah terus ada juga yang namanya kepemilikan di di employment di karyawan ini di perjanjian antara karyawan dengan perusahaan ada juga yang namanya perjanjian haki gitu ini lebih ke arah kalau misalnya ada hal-hal yang ditemukan yang baru gitu kalau misalnya ada menciptakan sesuatu gitu kalau misalnya karyawan contoh deh perusahaan A bikin ada orang bikin perusahaan A terus dia hire karyawan gitu grafik designer untuk bikin logo nah hakinya itu gimana apakah itu nempel ke karyawan yang bikin atau nempel ke perusahaan nah itu biasanya diatur dalam haki gitu dalam IP ownership dalam agreement antara karyawan sama perusahaannya nah ada juga yang namanya ESOP gitu nah kalau ESOP ini lebih ke arah insentif sih lebih ke arah insentif yang diberikan kepada perusahaan kepada karyawan sama perusahaannya guna insentifnya itu apa sih gunanya gitu kan insentifnya itu lebih ke arah supaya karyawannya lebih lebih apa ya lebih giat untuk melakukan pekerjaannya gitu karena kalau misalnya kita dapat oh kalau misalnya dapat target nih nanti nanti dapat bisa dikasih bisa dikasih saham atau kalau misalnya kinerjanya makin bagus makin oke tiap tiap tahun makin berkembang gitu nah itu bisa dikasih saham dari perusahaan bisa punya kepemilikan dalam bisa mendapatkan saham dan bisa mendapatkan dividen gitu nah employment ini juga sebenarnya melindungi kita sih melindungi dari segi yang namanya tadi NDA non-compete nya terus ada IP ownership nya IP ownership itu intellectual property ownership jadi dari segi itunya yang dilindungi jadi nanti teman-teman kalau misalnya punya bisnis pasti akan perlu hal-hal ini gitu nah di kontrak hukum kita bisa bantu untuk melakukan pembuatan dokumen-dokumen ini gitu supaya bisa melindungi teman-teman dalam mendirikan bisnis yang baru gitu selanjutnya nah kalau employee itu sebenarnya namanya aset gitu kenapa aset karena kan kalau misalnya kita punya employee yang bagus gitu kan berarti kan itu dia yang akan melakukan ininya apa namanya dia yang akan melakukan day-to-day day-to-day rewardnya jadi aset yang bisa bikin berkembang ya kalau misalnya karyawannya oke berarti kan perusahaan juga akan semakin berkembang gitu nah disini juga untuk dengan adanya karyawan juga kita bisa memberikan yang namanya rules dan reward kalau rules itu pasti sih karena kan kita pasti akan ada batasan antara karyawan yang mana yang boleh dilakukan yang mana tidak boleh gitu dan kita kalau misalnya punya karyawan yang bagus juga yang baik kita bisa kasih yang namanya reward atau yang namanya tadi insentif tadi gitu supaya kenapa supaya karyawan kita juga sebagai orang yang melakukan yang membantu kita dalam menjalankan bisnis lebih semangat lagi dalam menjalankan pekerjaannya gitu nah kalau disini sih ada nah di kita dari kontrak hukum gitu kan kita kontrak hukum itu suatu suatu platform yang memang bisa bantu teman-teman sekalian dari beberapa aspek yang kalau misalnya teman-teman pengen melakukan pendaftaran merek atau pengecekan merek gitu kami dari kontrak hukum kita bisa bantu gitu karena kita punya expert di bidang haki yang memang bisa membantu teman-teman untuk melakukan pengecekan atau pendaftaran merek atau hak kekayaan intelektual tersebut gitu nah terus kalau misalnya teman-teman pengen melakukan pendirian PT gitu pendirian PT atau pendirian badan usaha badan hukum itu di kontrak hukum kita juga bisa bantu gitu nah terus disini lagi ada promo sedikit sih kalau misalnya untuk pendirian PT ada di harganya 2,9 juta itu udah lengkap gitu nanti untuk kalau misalnya mau tanya-tanya mungkin ini bisa di screen capture dulu kalau misalnya teman-teman mau nanya bisa langsung hubungi ke kontek yang ada disini gitu ya sekian sekian presentasinya pemaparan materi dari saya ada kira-kira dari teman-teman ada yang bingung ada yang mau ditanyain atau gimana enggak thank you banget nih mas Gio buat sesi presentasinya ini udah lumayan banyak banget pertanyaan yang masuk juga gitu ya tadi pastinya salah satu yang banyak ditanyain di awal adalah daftar market itu harganya berapa gitu segala macam nah tadi udah bisa terjawab dengan slide yang terakhir tadi ya mas ya yang kontrak hukum tawarkan itu berarti di 2,4 sorry kalau misalnya kalau 2,9 itu itu untuk pendirian PT itu itu memang lagi harga promonya kita itu di 2,9 tapi kalau misalnya untuk pendaftaran merek teman-teman mungkin bisa langsung datang ke platform kita karena kan kita biasanya by platform itu ada website-nya teman-teman bisa langsung buka www.contrakhukum.com gitu nah disitu teman-teman bisa pilih layanan yang teman-teman mau misalnya kalau misalnya teman-teman pengen pendaftaran merek teman-teman bisa klik pendaftaran merek nanti akan muncul rincian biayanya berapa dan rincian biaya itu akan ibaratnya sekali bayar aja gak akan ada tambahan-tambahan lain lagi gitu oke tadi ada pertanyaan juga nih mas misalnya ngedaftarin merek tapi ternyata ditolak nah itu nanti begitu pengajuan ulang perlu bayar lagi atau enggak oh nah makanya makanya disini kenapa kalau misalnya kita di kontrak hukum itu kita gak bisa sembarangan langsung pendaftaran merek di kontrak hukum itu kita untuk melakukan pendaftaran kita pasti akan yang namanya melakukan pengecekan merek dulu gitu nah pengecekan merek ini gunanya apa gunanya untuk mengantisipasi hal yang tadi jangan sampai kita sudah melakukan pendaftaran ternyata ditolak sudah ada orang lain yang mendaftarkan gitu kita cek dulu nih di awal ada gak nih dengan logo yang seperti ini dengan kalimat dengan kata-kata yang seperti ini dengan bentuk yang seperti ini di kelas yang kita mau sudah ada yang punya apa belum gitu kalau misalnya belum ada yang punya kita menurut expert kita oh ternyata ini bisa dilanjutkan gitu nah itu tinggal dilanjutkan untuk ke pendaftaran tapi kalau misalnya menurut expert kita pada saat pengecekan ternyata oh sudah ada yang sama nih gitu kita tidak akan melakukan pendaftaran itu kenapa ngapain juga kita lanjutin pendaftaran orang udah ada yang punya kok udah pasti ditolak gitu nah yang jadi tricky disini kalau misalnya pada saat pengecekan ternyata belum ada yang pakai tapi mirip sama logo yang lain gitu gimana nah legal expert di legal expert kita di Haki akan membantu gitu oh lebih baik akan memberikan saran oh mendingan direvisi deh jangan gambar jangan logonya seperti ini oh lebih baik ditambahin apa oh lebih baik seperti apa nanti akan akan ada akan diberikan solusi baiknya gimana gitu supaya logo atau merek yang teman-teman mau itu bisa diterima dalam pada saat pendaftaran hakinya gitu oke nah sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya ada juga saya yang tadi udah nanyain ini nanti slide presentasinya bakal di share atau enggak jadi basically untuk last paun webinar ini kita ada recording jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan atau nanti mau nonton ulang itu bisa langsung visit ke youtube channelnya paun kayak gitu ya nanti bisa ditonton ulang dipelajarin lagi segala macam kayak gitu nah oke terus tadi buat teman-teman yang tanyain juga terkait e-sertifikat nah saya udah share untuk link feedback form di kolom chat teman-teman bisa isi feedback formnya tersebut jangan lupa namanya jangan sampai salah link apa alamat emailnya juga jangan sampai salah karena nanti untuk e-sertifikat akan dikirimkan secara langsung ke alamat email tersebut kayak gitu nah tadi pertanyaan tadi berarti udah terjawab ya mas kita bisa next ke pertanyaan lainnya oke ini ada pertanyaan lain yang di like cukup banyak dari mas Andri untuk UMKM lebih baik mulai dari CV atau PT mas lebih ruwet mana untuk urus pajaknya skala usaha di bawah 100 juta terima kasih gimana mas terima kasih mas Andri pertanyaannya oke lebih baik mana CV atau PT nah kalau misalnya ini sebenarnya tadi kan saya udah kasih tau nih plus minusnya antara CV sama PT nah kalau saya kalau misalnya mas nanya saya pribadi saya pribadi lebih suka PT kenapa karena ada yang namanya pemisahan kekayaan gitu kan kita running usaha kita punya kita sebagai owner kita masukin modal gitu kan kita running usaha kerugian yang kita punya itu nanti sorry kekayaan yang kita punya itu nanti akan dipisahkan dengan dari kekayaan si PT gitu jadi kalau misalnya amit-amit timbul kerugian tanggung jawab kita terbatas tidak sepenuhnya sampai harta pribadinya kita gitu itu yang yang paling yang paling menjadi pertimbangan untuk saya itu sih di arah pemisahan kekayaannya itu nah kalau ditanya untuk lebih ruwet mana untuk urusan pajaknya sebenarnya sama aja mas antara PT sama CV cara mengurus pajaknya itu mirip sama gak-gak beda jauh cuman memang kalau untuk PT atau CV itu tarif pengenaannya ada perbedaan gitu tapi perbedaannya berapa saya agak-agak lupa deh saya mungkin kalau misalnya untuk ke pajak gitu ya untuk tarif pajaknya seperti apa itu mungkin bisa dikonsultasikan lebih lanjut ke orang yang ahli memang di bidang pajak gitu cuman yang kalau yang saya tahu pribadi memang ada perbedaannya antara CV tarifnya bukan cara urusnya tapi dari tarifnya gitu memang ada perbedaan gitu nah kalau skala usaha dibawah 100 juta menurut saya ya balik lagi sih sebenarnya tergantung preferensi dari dari Mas Andri juga atau dari teman-teman juga kalau misalnya Mas Andri bilang ah cuman kecil 100 juta gitu kan kalau misalnya ada kerugian pengen mau nanggung juga sampai ke harta pribadi ya it's okay juga tergantung daripada Mas Andri nya gitu karena kalau misalnya untuk skala skala 100 juta ke bawah atau 100 juta ke atas itu sebenarnya gak ada apa ya namanya untuk mau bikin PT bisa mau bikin CV bisa gitu karena kalau misalnya untuk bikin PT sendiri ketentuannya untuk modalnya itu gak terlalu besar banget gitu kalau dengan dengan ketentuan modal dasar 50 juta modal setornya 25% dari 50 juta itu sudah bisa mendirikan PT gitu jadi kalau 100 juta sebenarnya ya balik lagi kepilihannya Mas Andri aja gimana oke ini ada pertanyaan lain dari Rinaldi Aulia apakah mendaftarkan merek bisa dilakukan sebelum usahanya berjalan Mas kalau untuk melakukan pendaftaran merek sebenarnya kalau teman-teman udah punya merek tapi belum melakukan usaha bisa aja gak masalah itu boleh didaftarkan jadi sebenarnya kalau misalnya pendaftaran merek itu bukan artinya oh saya sudah saya punya merek udah running udah berjalan sukses gitu kan sudah besar sudah orang banyak yang tahu baru didaftarkan enggak bebas jadi sebenarnya kalau misalnya baru oh saya mau mulai bisnis nih sebelum mulai bisnis saya udah tahu mau di bidang apa terus saya udah langsung coret-coret nih udah langsung bikin logonya pengen logonya seperti apa pengen mereknya seperti apa oh udah jadi yaudah daftarin dulu aja gitu kalau misalnya jadi kan seperjalanan seperjalanan bisnis sukses gitu kan mereknya tersebut sudah dilindungi gitu teman-teman juga sudah mendapatkan perlindungan gitu jadi gak ada yang namanya harus berjalan dulu atau harus sukses dulu baru daftarin mereknya enggak oke itu tadi ini ada pertanyaan juga dari Mbak Devira Masari salah satu yang paling banyak di like nah tadi ini yang pertanyaan dia ada tiga pertanyaan yang pertama oke Mbak Devinya mungkin mau ditanyakan secara langsung tadi yang poin pertamanya sih udah dijawab lah ya kurang lebih boleh jadi terima kasih untuk kesempatannya perkenalkan saya Devira Masari mahasiswa di BINUS University saya mau tanya jika sebagai mahasiswa kita ingin memulai bisnis melalui online shop apakah kita perlu untuk mendaftarkan merek yang ingin kita buat yang baru ingin kita buat gitu karena kan jika sebagai mahasiswa mungkin cara paling mudah untuk membangun bisnis melalui online shop ya saat ini kemudian ketika kita ingin mendaftarkan merek yang kita buat apa saja kualifikasi yang harus disiapkan agar ketika kita mendaftarkan merek yang kita buat itu dapat diterima terima kasih kak untuk kesempatannya oke thank you Mbak Devi atas pertanyaannya nah kalau untuk sebagai mahasiswa gitu ya mau mulai bisnis online shop perlu gak sih mendaftarkan merek yang dibuat gitu kalau misalnya saya bilang kalau misalnya Mbak Devi atau teman-teman balik lagi kalau misalnya Mbak Devi atau teman-teman memang sudah punya mereknya gitu dan memang ingin menjalankan bisnisnya lebih baik didaftarkan terlebih dahulu supaya nanti seperjalanan sudah dipakai mereknya dan tidak tidak ada orang lain yang melakukan duplikasi atau melakukan mengklaim bahwa merek itu punya-punyanya mereka gitu jadi sebenarnya terlepas-terlepas dari bisnis itu online shop atau bisnis itu berjalan langsung secara konvensional bukan dari online shop gitu ya merek itu sebenarnya tidak tergantung dari itu merek itu lebih kepada dari si owner-nya pengen dilindungi apa enggak atas merek tersebut gitu ya kalau misalnya teman-teman sebagai pebisnis atau teman-teman sebagai owner pasti berpikirnya saya punya sesuatu juga saya kan pasti pengennya dilindungi gitu berlaku juga untuk merek seperti itu jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya merek tapi belum menjalankan bisnisnya ya tidak apa-apa juga didaftarkan terlebih dahulu gitu enggak ada salahnya malah bagus kalau misalnya bagusnya gimana karena kalau misalnya kita sudah daftarkan dari sekarang gitu ya pada saat nanti berjalan terus bisnisnya berkembang bisnisnya oke jadi luas gitu kan orang-orang juga langsung tahu langsung orang-orang sudah mengenal mereknya tersebut gitu jadi kan teman-teman sudah punya perlindungan perlindungan hukum atas merek yang teman-teman sudah punya gitu teman-teman sudah memiliki mereknya gitu nah apa saja kualifikasi yang harus disiapkan sebenarnya kualifikasinya tuh yang yang pasti teman-teman harus punya udah punya mereknya gitu harus udah punya merek atau harus udah punya logonya gitu yang minimal kalau misalnya tadi kan kalau teman-teman lihat ada yang namanya Gucci Gucci itu kan sebenarnya kalau kita lihat cuman kata Gucci bener-bener Gucci habis itu ada ada logonya sedikit gitu nah kalau misalnya teman-teman memang sudah punya merek yang teman-teman suka gitu yang kira-kira teman-teman mau pakai gitu itu dilakukan pengecekan dulu dasarnya itu merek yang teman-teman sudah punya nah kalau di kontrak hukum nanti kita di kontrak hukum kita akan bantu untuk melakukan pengecekannya tersebut gitu jadi teman-teman pada saat teman-teman mengambil layanan untuk pendaftaran merek gitu nanti teman-teman akan diarahkan sama tim kita dokumen apa aja sih yang diperlukan terus persyaratannya apa aja sih yang teman-teman perlu lengkapi gitu nanti teman-teman teman-teman semua pasti akan diberitahukan apa aja nih yang diperlukan terus progresnya sudah seperti apa sudah dilakukan pengecekan belum terus pengecekannya sudah diterima atau kira-kira hasil pengecekannya seperti apa apakah bisa didaftarkan atau tidak nah di kontrak hukum nanti akan dibantu untuk dari pengecekan sampai pendaftaran gitu jadi teman-teman juga pasti akan akan terus diupdate sih untuk progresnya sudah sampai mana dari pendaftarannya tersebut gitu oke thank you semoga udah cukup menjawab ya Mbak Devi Ranasari oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Laila Syafaun izin bertanya kak kalau semisal sang karyawan membocorkan rahasia perusahaan apakah ada hukum tertentu untuk menindak lanjuti hal tersebut oke ini pertanyaannya lumayan nih nah kalau misalnya membocorkan rahasia perusahaan ini gunanya yang tadi perjanjian NDA non-disclosure agreement nah di non-disclosure agreement itu memang ada aturannya bahwa karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan nah sanksinya apa sanksinya itu ada di dalam NDA tersebut gitu biasa sih kalau NDA itu biasa ketentuannya ditentukan oleh owner bisa ada juga yang bilang kalau kalian membocorkan rahasia perusahaan melanggar NDA ini kalian bisa dilenda sebesar berapa ratus juta atau berapa miliar bisa juga itu karena kan memang ditentukan oleh si owner atau kalau misalnya tadi kan ada juga yang namanya non-compete gitu ya dalam non-compete nya itu dibilang oh setelah resign gak boleh nih melakukan yang namanya usaha di lini yang sama seperti PT yang dia dulu kerja gitu kalau ternyata dalam waktu yang telah ditentukan ternyata dia bikin usaha yang bergerak dalam bidang yang sama gitu ya itu bisa juga berarti kan dia melanggar klausula non-compete tersebut gitu nah itu ada sanksinya juga dalam perjanjiannya sudah ditentukan di awal apa nih sanksinya apakah sanksinya nanti didenda sebesar berapa atau misalnya harus mengganti kerugian sebesar berapa itu bisa bisa diatur dalam perjanjiannya nanti gitu oke jadi bisa ya mas tapi tergantung dengan NDA yang memang sudah ditentukan gitu ya oleh masing-masing perusahaan itu sendiri oke kita lanjut nih mas dari Afisena Ahmad mas misalnya kita udah punya satu PT apa bisa didaftarkan bisnis lain yang kita punya gitu ini antara mungkin bisnis lain tapi dalam satu PT yang sama atau dia bikin bisnis lain terus bikin PT lainnya oke gitu sih oke gini kalau misalnya berarti disini ada dua kemungkinan kalau misalnya dibilang udah punya satu PT terus mau menjalankan dua macam bisnis gitu ya sebenarnya itu bisa boleh melakukan contohnya nih PT-nya PT-nya ini sudah bergerak di bidang perdagangan kosmetik terus seperjalanan mau mengembangkan usahanya ke apa yang namanya fashion misalnya kalau kalau ke fashion oke gak masalah gitu kalau masih sama-sama perdagangan sebenarnya gak masalah yang paling yang ini mungkin lebih ke arah jasa IT jasa jasa IT gitu oh dari awalnya mau perdagangan kosmetik terus pengen mengembangkan usaha pengen bikin jasa IT nih pakai PT yang sama sebenarnya kalau untuk jasa nah ini kan udah berbeda nih yang satu perdagangan barang yang satu perdagangan jasa itu sebenarnya selama tidak diatur dalam tidak dilarang dalam ketentuan undang-undang atau tidak dilarang oleh kementerian terkait itu gak masalah kayak yang tadi saya contohkan perdagangan besar kosmetik sama jasa IT itu gak masalah karena memang tidak ada aturan tidak ada larangannya gitu tapi ada juga larangannya yang seperti contohnya perusahaan tambang gitu perusahaan tambang gak boleh melakukan usaha di bidang lain selain bidang pertambangan gitu atau contohnya contohnya lagi yang lain di bidang perbankan gak boleh tuh bank melakukan bidang usaha lain gak boleh gitu nah atau itu untuk skema yang pertama untuk mungkin untuk kalau misalnya satu PT mau menjalankan beberapa bidang usaha selama tidak diatur tidak tidak dilarang oleh undang-undang atau peraturan terkaitnya itu gak masalah boleh kalau misalnya kita tadi bilang mau perdagangan kosmetik terus mau perdagangan besar pakaian habis itu mau jualan sepatu lagi itu boleh gak masalah karena masih sama-sama perdagangan gitu nah terus kalau misalnya ada lagi yang namanya restoran itu kan dia khusus untuk di bidang pariwisata restoran itu kan menyangkutnya ke Kementerian Pariwisata harus punya tanda daftar usaha pariwisata nah restoran ini kalau misalnya mau buka restoran terus mau jualan baju lagi belum tentu dikasih belum tentu boleh bukan belum tentu sih gak bisa karena ini khusus hanya untuk dia pariwisata tapi kalau misalnya dia mau pariwisata apa namanya restoran terus tiba-tiba dia pengen bikin kafe itu boleh karena masih berjalannya di bidang yang mirip lah masih sama kafe sama restoran kan mirip-mirip gitu nah skema untuk yang kemungkinan yang kedua nih boleh gak sih PT bikin PT istilahnya kan gitu ya PT jadi pemegang saham dalam PT itu boleh boleh banget gak ada larangan bahwa kalau misalnya kita punya PT terus pengen punya PT lagi yang baru tapi gak mau pakai nama kita pengennya pakai nama PT yang kita udah punya itu boleh gitu jadi misalnya saya sama saya sama Mas Fian punya PT A gitu terus kita berdua pengen mendirikan satu PT lagi PT B gitu boleh jadi nanti PT B ini pemegang sahamnya PT A sama Mas Fian gitu atau misalnya PT B pemegang sahamnya PT A sama saya gitu itu boleh gak ada permasalahan gitu mau PT-nya bergerak di bidang apapun semua PT boleh bikin PT lain gitu jadi gak ada limitasi untuk satu orang tuh boleh cuma boleh punya berapa PT gitu-gitu ya Mas ya kalau di bidang bidang usaha yang umum itu boleh gak ada limitasinya bidang usaha yang umum maksudnya seperti kayak tadi perdagangan atau jasa gitu tapi kalau misalnya kita udah masuk yang namanya diranahnya perbankan atau diranahnya tambang gitu ya pertambangan fintech seperti itu itu sudah ada lembaganya sendiri kalau misalnya ini yang namanya OJKBI gitu mereka akan mereka akan ada yang namanya fit and proper test gitu kadang-kadang ada peraturan harus dibedah lagi sih ada peraturan yang menyatakan oh gak boleh jadi beneficial owner-nya dari si PT ini apa gimana gitu itu kita harus bedah lagi dari peraturannya oke oke sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih buat teman-teman mau ngingetin untuk e-certifikat jangan lupa untuk isi feedback form dari link yang udah di-share di kolom chat biar nanti bisa dikirim e-certifikatnya ke alamat email dan nama nama yang di-submit di feedback form kayak gitu oke tadi sudah terjawab kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Vela Kartika jika kita udah mendaftarkan merek atau logo merek atau logo lalu kita ingin mengganti logo tersebut apa perlu didaftarkan ulang atau gimana nih mas yuk nah kalau itu sepengetahuan saya untuk itu bisa dilakukan bisa dilakukan yang namanya update bisa diperbaharui gitu nah cuman untuk detailnya seperti apa mungkin teman-teman bisa konsultasi juga di ini sih di platform kita kontrak hukum teman-teman bisa konsultasi dulu disitu bisa kalau misalnya teman-teman buka teman-teman buka websitenya nanti disitu akan ada kolom chat sama ininya kita timnya kita nanti akan dibantu kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan di website kontrak hukum tinggal diketik aja di kolom chat itu nanti akan ada tim kita yang bantu jawab gitu nah kalau untuk pendaftaran untuk pendaftaran merek atau logo kalau misalnya mau diganti mau di ada perubahan gitu ya perubahannya lumayan mungkin kalau misalnya perubahan yang nggak terlalu signifikan bisa di ini sih bisa di update gitu mungkin ya tapi untuk lebih pastinya teman-teman bisa ditanyakan di website-nya gitu oke lanjut ya mas kita ke mas Budiher Tanto nih untuk pemesanan nama apa bisa jika mendapat izin dari pemilik nama pertama misalnya jadi kayak ada contoh casenya misalnya ada nama PT Mitra terus ada PT Mitra Perkasa terus PT Mitra Utama jika nama Mitra dipatenkan bagaimana prosedurnya gitu kalau misalnya pertama udah dapet izin nih nah kalau dapet izin boleh nggak gitu terus kalau misalnya namanya udah dipatenkan itu prosedurnya jadi dimana oke nah balik lagi kalau untuk pemesanan nama itu sistem sistemnya kita bukan minta izin dari pemilik nama pertama gitu kalau untuk nama itu ada syaratnya selama nama itu belum digunakan itu boleh dipakai contohnya seperti ini yang tadi Pak Budi bilang kan maksudnya namanya yang satu PT Mitra yang satu PT Mitra Perkasa gitu itu kan sudah berbeda yang satu Mitra doang yang satu Mitra Perkasa gitu itu kan berbeda gitu yang akan ditolak kalau misalnya yang namanya satu Mitra Perkasa yang satu Mitra Perkasa juga itu gak akan bisa digunakan mau Bapak minta izin dari si pemilik nama PT yang pertama juga tetap gak akan bisa digunakan itu by system akan langsung ditolak kita gak bisa melakukan pemesanan nama tersebut gitu oh iya untuk nama PT juga itu ada ada beberapa syaratnya syaratnya yang paling utama itu harus terdiri dari tiga kata sama PT itu kalau misalnya dimiliki oleh orang lokal atau WNI 100% itu harus menggunakan bahasa Indonesia tidak boleh menggunakan bahasa asing gitu jadi contohnya nih kalau misalnya makanya kan tadi tadi saya kasih contoh itu PT tiga kata kenapa karena memang secara aturan kita harus harus tiga kata gitu nah contohnya tadi Mitra Perkasa Utama gitu ya itu sudah dipakai sama satu orang terus Pak Budi pengen pesen lagi namanya Mitra Utama Perkasa itu gak akan bisa Pak itu akan ditolak kenapa karena itu punya kemiripan itu mirip banget cuma beda letaknya aja yang satu Mitra Perkasa Utama yang satu Mitra Utama Perkasa gitu tapi kalau misalnya namanya diubah contohnya yang satu Mitra Perkasa Utama tapi Bapak mau pesennya PT Mitra Jaya Abadi itu gak apa-apa gak masalah kenapa karena itu sudah berbeda walaupun kata Mitra nya itu sama ada kemiripan di kata Mitra nya tapi secara esensi secara secara keseluruhan itu berbeda sama sekali berbeda gitu nah jika nama Mitra dipatenkan bagaimana prosedurnya dipaten dipatenkan maksudnya dipatenkan dalam arti kata apa nih kalau dipatenkan dalam arti kata kekayaan intelektual udah 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 bukan udah bukan ininya sih maksudnya nama Mitra itu gak mungkin dipatenkan di kekayaan intelektual gitu kalau misalnya kita patenkan dalam arti kata bahasa Jawa dipatenkan dibikin di okekan gitu ya oke saya mau dipatenkan mau digunakan gitu nah itu sebenarnya gak masalah juga selama yang memang tadi secara secara keseluruhan namanya berbeda tapi ada kemiripan di nama Mitra itu gak masalah gitu semoga sudah terjawab ya Pak Budi oke ini kita coba cek yang di kolom chat dari Mbak Oci ya hai Kak mau tanya apa perbedaan logo merek produk sama nama logo brand toko apakah legalitasnya sama atau beda perbedaan logo merek produk sama nama logo brand toko oke kalau dibikin sebenarnya gini mau dibikin beda boleh gitu mau dibikin sama juga gak masalah kayak contohnya kalau misalnya yang kita tahu gitu ya tempat ibox kita ngomong ibox kalau misalnya kita tahu ibox itu kan logonya ya ibox tapi begitu kita masuk jualan barangnya barang apple gitu barang-barang apple atau misalnya aksesoris-aksesoris apple gitu itu gak masalah beda itu ada dua merek yang berbeda gitu di dalam situ ada dua merek yang berbeda yang satu merek tokonya nama tokonya ibox yang satu merek yang dijual merek barangnya item yang dijual handphone atau misalnya ipad eh tablet atau misalnya laptop gitu nah tapi kalau misalnya mau dibikin sama contohnya kayak barang-barang fashion kayak guest contohnya guest gitu kalau misalnya kita lihat tokonya guest itu kan logonya ya logonya guest di bajunya dia di apa namanya di tasnya dia di jamnya dia bentukan logonya kan sama gitu jadi sebenarnya gak ada keharusan yang bilang oh logo toko yang mau kita gunakan sama logo barang yang kita jual itu harus sama itu gak ada keharusan seperti itu gitu contohnya lagi yang paling mudah kayak supermarket aja gitu kalau misalnya kita ke supermarket ke minimarket ke Alphamart atau Indomaret gitu kan itu kan merek sendiri Indomaret gitu nama mereknya tapi kan yang dijual ada berbagai macam barang gitu ada dari Indomila Supermila terus ada lagi coklat Astor apa segala macam itu kan ada di dalam gitu jadi gak ada keharusan seperti itu oke jadi sebenarnya gak masalah misalnya tokonya apa terus misalnya produk yang dijual tuh beda lagi nih namanya that's okay lah ya jadi kalau misalnya apalagi kalau misalnya teman-teman nih punya yang namanya bikin satu toko terus di dalamnya jualan misalnya jualan coklat sama jualan kue kering gitu mau dibikin logo yang sama mau dibikin merk atau logo yang berbeda itu gak masalah juga gitu kalau misalnya kayak teman-teman bikin kukis kue kering mau bikin logonya kayak gambar kue kering terus teman-teman bikin yang namanya apa bikin coklat logonya gambar coklat itu boleh juga gitu jadi kan berbeda antara yang teman-teman jual antara kukisnya sama logonya eh antara kukis sama coklat kan berbeda logonya gak masalah boleh oke ini beberapa tadi pertanyaannya udah mirip-mirip sih udah kejawab juga harus yang lain ini lainnya ada dari Mbak Tia nih di kolom Q&A malam Kak Gio mohon izin tanya apa perbedaan PT perseorangan dan PT yang secara umum kita kenal cara izinnya gimana ya Kak masing-masing PT itu oke nah kalau PT perorangan ini sebenarnya terbilang baru ya karena ini PT perorangan ini merupakan produk dari undang-undang cipta kerja nah kalau PT perorangan ini sesuai namanya PT yang bisa didirikan oleh satu orang saja gitu kenapa dibikin PT perorangan ya karena dulu belum kalau dulu secara aturan dari zaman dulu banget sampai sebelum undang-undang cipta kerja PT itu harus didirikan oleh dua orang minimal dua orang gitu nah dibikin ada yang namanya PT perorangan supaya kalau misalnya orang yang sendirian nih saya pengen punya usaha tapi saya gak punya partner gitu saya pengen punya badan hukum itu dimungkinkan sekarang untuk bikin PT sendirian satu pemegang saham saja dalam satu PT nah gitu nah untuk teknisnya seperti apa izinnya seperti apa kalau untuk PT perorangan secara praktik itu belum bisa diterapkan itu secara peraturan memang sudah ada tapi kalau secara praktik itu belum bisa dijalankan kenapa karena PT pendirian PT itu kan harus didaftarkan di sistem yang namanya sistem notari sistem Kemenkumham sistem AHU gitu nah by system masih belum ada pilihan untuk mendirikan PT dengan satu orang saja gitu kalau misalnya kita mau melakukan pendaftaran pasti akan dimintakan kalau misalnya PT ini PT swasta gitu ya itu pasti akan dimintakan dua orang kalau misalnya kita cuma masukin satu pasti ditolak gak akan bisa lanjut gitu nah kalau untuk PT per PT biasa yang mungkin teman-teman udah tahu PT yang banyak ada di Indonesia gitu itu memang PT yang didirikan lebih dari dua orang atau lebih gak mesti dua orang bisa juga tiga orang empat orang lima orang bisa juga sampai sepuluh orang terserah mau didirikan berapa foundernya itu berapa orang pendirinya berapa orang itu bebas gak masalah gitu nah kalau misalnya perizinannya gimana sebenarnya tadi di slide udah sempat dijelasin sedih udah sempat dijelasin jadi untuk pendirian itu kita pasti melakukan pemesanan nama dulu terus dari pemesanan nama itu kita harus bikin harus bikin akta pendirian dari akta pendirian kita harus harus laporin ke Kemenkumham akan keluar namanya SK Pengesahan dari SK Pengesahan kita harus bikin NPWP gitu NPWP ini sebenarnya salah satu perizinan yang harus dimiliki oleh PT nah dari NPWP habis itu kita akan bikin yang namanya akun OSS dari akun OSS ini nanti akan muncul yang namanya itu NIB nomor induk berusaha itu yang tadi saya sempat bilang mirip kayak nomor identitasnya si PT kayak NIK nya kita nomor induk pendudukannya kita sebagai penduduk Indonesia gitu nah terus ada juga yang namanya izin usaha nah izin usaha ini yang penting gitu karena kalau PT gak punya izin usaha ya dia gak bisa melakukan usahanya dia gitu kalau misalnya PT bergerak di bidang perdagangan tapi gak punya surat izin usaha perdagangan ya gak bisa melakukan perdagangan gitu gak boleh jual beli gitu oke kita masuk ke dua pertanyaan terakhir kali ya mas ya nah sebelum masuk ke dua pertanyaan terakhir ini teman-teman mau ngingetin lagi untuk bisa ngedapetin sertifikat jangan lupa untuk mengisi feedback form dari link yang udah di-share di kolom chat ya teman-teman oke kita masuk ke dua pertanyaan terakhir oke nah ini ada pertanyaan baru lagi disini kalau UMKM itu perlu gak bikin NIB fungsinya apa UMKM itu perlu gak bikin NIB nah bikin NIB itu perlu kenapa fungsinya itu banyak untuk satu UMKM bikin NIB untuk buka rekening tanpa adanya NIB bank pasti gak mau buka rekening gitu terus kalau kita gak punya NIB kita gak punya izin usaha itu udah pasti gitu terus kalau misalnya kita gak punya NIB kita mau melakukan usaha misalnya mau ikut tender lelang tender gitu dari mengadakan pengadaan jasa gitu itu gak bisa karena pasti untuk ikut tender contohnya ya kalau misalnya untuk ikut tender gitu salah satu syaratnya pasti akan diminta kalau bentukannya UMKM apa namanya kalau bentukannya PT atau CV gitu pasti syarat yang diminta itu akta anggaran dasar NPWP NIB izin usaha itu pasti gak mungkin gak terus identitas direktur gitu itu pasti diminta gitu jadi kalau misalnya kita gak punya NIB ya sama aja bohong kita gak bisa ngapa-ngapain gitu sebagai UMKM yang yang berbentuk PT atau berbentuk CV kalau kita gak punya NIB ya kita gak bisa ngapa-ngapain percuma aja gitu jadi pasti harus punya harus bikin gak bisa enggak oke thank you Mbak Devina buat pertanyaannya ini satu dari Mas Muhammad Ihsan gimana sih cara bagi hasil keuntungan usaha untuk perusahaan-perusahaan yang belum berbadan hukum dia ada dua poin mungkin bisa yang poin pertama dulu nih Mas oke kalau untuk pembagian usaha pembagian keuntungan yang belum berbadan hukum paling simpelnya kita lihat dari modal yang disetor atau misalnya teman-teman mungkin kalau belum punya badan usaha atau badan hukum mungkin bingung kali ya ngeliatnya dia dimana gitu tapi kan kalau yang namanya kita bikin usaha kita pasti punya catatan gitu kalau kita punya catatan oh si A ngeluarin modal misalnya 50 juta si bank ngeluarin modal 50 juta terus modal totalnya 100 juta berarti kan kepemilikan kalian ada 50-50 nah pembagian keuntungannya sebenarnya bebas juga sih nggak ada kalau belum ada aturan mainnya gini kan ya berarti kesepakatan bersama aja gitu tapi yang paling simpel kita bisa lihat dari situ bisa dilihat dari modal awal yang dikeluarkan kalau misalnya sama-sama 50% yaudah keuntungannya bagi 2 aja gitu atau kalau misalnya yang 1 40% yang 1 60% yaudah dibagi dari keuntungan si A dapet 60% si B dapet 40% gitu itu yang paling gampang sih gimana cara bagi hasilnya atau kalau misalnya kalau atau mungkin juga cara bagi hasil keuntungan ya bisa juga sih secara secara ini aja secara kesepakatan bersama gitu misalnya antara si A sama si B sama-sama keluarin modal sama-sama kerja tapi maksudnya si A ternyata lebih dapet proyeknya lebih banyak lebih bawa proyek untuk usahanya lebih banyak atau misalnya jual barangnya lebih banyak gitu jadi keuntungan si A lebih banyak gitu terserah juga jadi itu kesepakatan antara kedua belah pihak daripada fundernya itu aja daripada kalian yang membuat usaha aja gimana gitu jadi udah kesepakatan di awal persentasenya berapa-berapa gitu ya mas ya oke tadi pertanyaan dari mas Ihsan ada dua poin yang kedua apakah salah sorry oh hilang sorry oke apakah salah apabila sebuah badan hukum melakukan ganti rugi terhadap lokasi yang belum diajukan permohonan izin ganti sorry mas mengganti kerugian maksudnya iya jadi mungkin salah kan misalnya dia udah punya badan hukum tapi dia melakukan ganti rugi terhadap lokasi yang belum diajukan permohonan izin saya agak bingung maksudnya gimana nih melakukan ganti rugi terhadap lokasi iya lokasi mungkin mas isan boleh ini kali ya open boleh coba mungkin bisa dielaborasi dulu pertanyaan oke Muhammad isan masih join gak ya oh kayaknya udah gak ada nih masih ada boleh raise hand masih Muhammad isan oh udah leave mas oke jadi boleh kita tinggalkan dulu aja ya ini tadi ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Devina UMKM saya belum berbentuk PT atau CV tapi udah punya NIB nah itu fungsinya jadi buat apa ya soalnya bikin tapi gak paham fungsinya sampai sekarang apa fungsinya sebenarnya tanda pengenal daripada UMKM nya Mbak Devina jadi kalau misalnya orang bilang memang kalau misalnya UMKM itu kan bisa perorangan jadi nempelnya ke NIB itu nempelnya ke Mbak Devina jadi kalau misalnya orang minta oh NIB nya mana gitu NIB nya Mbak Devina sudah punya nah itu fungsinya yang tadi saya bilang gitu kalau misalnya Mbak Devina gak punya NIB nanti kalau misalnya mau melakukan apa ya ekspansi usaha mau melakukan mau ikut tender mau buka rekening atas nama usahanya itu gak bisa gitu gak akan gak akan gak akan ya gak akan lanjut lah kayak kalau misalnya punya itu kan nempel ke perorangan gitu ya NIB nya Mbak Devina gitu nah kalau misalnya nanti pengen contoh yang paling muda sih yang paling enak memang kalau misalnya mau ikut tender gitu kalau misalnya ada misalnya ada perusaha Mbak Devina di bidangnya food and beverage nih jualan makanan gitu ya secara online terus tiba-tiba ada satu perusahaan yang pengen oh yaudah open tender nih lagi pengen ngadain acara besar butuh misalnya butuh seribu peks gitu terus Mbak Devina mau ikut gitu tapi dalam persyaratan yang dicantumkan oleh perusahaan tersebut harus punya NIB nah Mbak Devina kan sudah punya NIB berarti Mbak Devina bisa ikut gitu jadi tinggal melengkapi persyaratan lainnya ya mas ya iya tinggal melengkapi persyaratan lainnya aja oke oke wah lanjut nih Mbak Devina berarti kalau udah punya NIB mau daftar haki bisa ya untuk UMKM kalau nggak punya NIB pun bisa daftar haki Mbak jadi kalau pendaftaran haki itu nggak dia nggak akan minta NIB dulu nggak harus punya NIB dulu kecuali Mbak Devina daftar hakinya atas nama perusahaan perseroan itu mungkin akan dimintakan NIB-nya gitu tapi kalau misalnya Mbak Devina melakukan pendaftaran haki itu atas nama diri sendiri kepemilikan hakinya di sertifikat itu atas nama Mbak Devina itu nggak perlu NIB itu cukup butuhnya ya itu paling ya identitas diri lah KTP NPWP itu persyaratan yang paling umum KTP NPWP terus misalnya bentuk hakinya mau hakinya apa kalau misalnya kayak logo eh logo merek berarti mereknya seperti apa logonya seperti apa kalau misalnya patent ya inovasi yang ditemukan apa atau misalnya ada pembaruan apa gitu oke tadi padahal udah mention dua pertanyaan terakhir ya mas tapi ini masih banyak yang penasaran dari Bain Panata Resta berarti untuk membuka cabang perlu NIB ya atau bagaimana membuka cabang apa nih maksudnya kalau buka cabang oke nah kalau buka cabang itu kita ngomong berarti dalam konteks cabang perusahaan berarti sudah punya PT PT-nya mau buka cabang gitu kalau sudah punya PT pasti sudah punya NIB gitu karena ini berbeda konteks nih kalau misalnya kita buka cabang gitu ya itu pasti kenapa saya bisa bilang itu pasti punya NIB karena untuk pembukaan cabang kita butuh melakukan ini apa namanya butuh bikin perizinan di OSS gitu nah OSS ini yang menerbitkan OSS yang kita gunakan ini pasti OSS kantor pusat gitu jadi kalau misalnya dibilang perlu NIB ya pasti perlu gitu dan sudah pasti punya nggak mungkin nggak karena kalau misalnya kita nggak punya NIB ya nggak bisa buka cabang gitu harus diurus dulu NIB-nya oke ini Mbak Devina masih penasaran kayaknya jadi boleh ditanyakan langsung ya Mbak Devina iya iya soalnya emang penting banget sih ya untuk kayak kita pelaku UMKM tuh memang udah kepengen banget mau ngedaftarin merek cuman bingung gitu sempat kemarin itu ngajuin sendiri gitu cuman prosedurnya tuh agak ribet untuk sekelas UMKM memang harganya jauh lebih murah tapi syaratnya tuh harus ada salah satunya tuh apa penjelasan gitu bahwa kita tuh ke kantor misalnya daerah misalnya kita wilayah Bandung gitu kita tuh harus mengikuti kelas yang ngedaftarnya satu tahun sebelumnya dan itu ngantrinya lumayan gitu kalaupun kuota slotnya itu misalkan udah habis nunggu lagi tahun depan keburu dipakai orang gitu kan masa kita gak ada gang gitu kan makanya kemarin itu sempat sampai ngedaftar NIB sama apa IU UMK cuman gak gak sih gitu dipakainya tuh untuk apa apakah makanya sih agak tertarik sih kalau memang harganya masih bisa bersahabat dengan kita UMKM untuk daftarin merek ini sangat membantu gitu oke jadi gini mungkin biar lebih jelas ya Mbak Devina bisa buka website-nya kita aja gitu ya Mbak Devina konsultasi dulu di website-nya kita di www.contrakhukum.com gitu nah kita tuh harganya bersaing kok kenapa karena memang target kita untuk membantu teman-teman UMKM untuk mendapatkan legalitas yang yang aman lah supaya teman-teman bisa dapetin supaya teman-teman bisa menjalankan usahanya atau bisnisnya dengan lancar dan dengan baik gitu nah disini kalau misalnya Mbak Devina pengen mendaftarkan merek coba deh Mbak Devina main-main ke website-nya kita Mbak Devina coba tanya ngobrol sama tim sales-nya kita atau tim konsultasinya kita nanti disitu akan dibantu gitu bisa diceritain juga sih kalau ininya Mbak Devina kalau kesannya apa nanti kita akan bantu untuk analisis kira-kira kekurangannya apa misalnya butuhnya apa aja gitu ya itu boleh tanya lagi enggak boleh-boleh silahkan ini sebenarnya buat bisa memberi maksudnya info sih buat para UMKM yang sekarang lagi ngerintis itu penting banget buat kita daftarin merek walaupun usaha kita belum gede soalnya tersadar itu ya boleh sebut merek lah ya waktu kejadiannya Bensu nah itu ya maksudnya kita udah tau lah ya misalnya itu parah banget gitu secara sistem misalnya walaupun mereka menang secara misalnya pendaftaran secara awal duluan gitu tapi kalah di kelas nah makanya yang jadi pertanyaan itu apakah misalnya per kelas itu kita bayar per kelas atau per nama mereknya kita masuk klasifikasi kelas yang mana kalau itu per kelas Mbak berarti satu harga per kelas ya misalnya kayak kita jual minuman sama jual kue berarti harus dua kelas berarti ya atau masih satu kelas kalau minuman dan makanan satu kelas Mbak oh oke iya nanti mungkin teman-teman bisa lihat juga kalau misalnya mau PPT yang tadi saya sudah punya yang tadi saya tampilkan mungkin teman-teman bisa minta juga ke ini ke Mas Vian gitu kan disitu tadi di PPT-nya ada Mbak beberapa kelas-kelas yang ada di kelas kelas barang dan kelas jasa nah disitu Mbak Devina bisa lihat sih sebenarnya makanan sama minuman jadi satu atau enggak terus misalnya kalau makanan sama pakaian itu di kelas nomor berapa sama nomor berapa kalau selama masih dalam satu kelas itu sih enggak mas itu pasti terlindungi sih enggak mas salah gitu kecuali tadi Mbak kalau misalnya tadi Mbak Devina satu merek pengen dipakai untuk makanan sama minuman makanan sama pakaian tuh baru itu berbeda kelas tapi yang jadi pertanyaan juga yang saya maaf ya gitu buat semuanya soalnya waktu yang kejadiannya Bensu itu tuh kelas dia banyak banget gitu sampai dari semua kelas itu dia daftar terus yang menang cuma satu kelas kalau enggak salah kelas 29 harusnya kalau saya baca gitu untuk kelas kita untuk kelas FNB ini kelasnya tuh kalau enggak salah di 30 ya benar enggak sih ke kelas makanan dan minuman itu di 30 kalau enggak salah kalau makanan dan minuman itu di kelas 29 sampai 33 berarti itu kita daftar merek semua satu-satu gitu ya eh daftar kelas satu-satu gini sih contohnya nih ya Mbak kalau misalnya kayak di kelas nomor 31 gitu 31 itu buah dan sayur segar atau non-olahan gitu nah kalau misalnya yang Mbak jual itu ayam geprek kan enggak masuk buah dan sayur segar oh iya oke 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 ngapain itu kan masuknya ke daging berarti kan itu di kelas 29 gitu tadi kan sempat pertanyaan kalau mitra misalkan satu eh ada tadi tuh sempat ada yang tanya ya misalnya misalkan di kelas oh Superman yang tadi satu di kelas yang buffer satunya di kelas film ya kalau enggak salah itu kan jelas kelas yang berbeda ya seandainya misalnya nama brand kita misalnya dari kelas 29 sampai ke yang berapa untuk makanan itu ternyata kita cuma daftar di dua kelas aja ada orang yang daftar dengan nama yang sama di kelas yang masih sejenis makanan itu gimana misalnya kayak tadi walaupun kita enggak jual buah dan sayur misalkan tapi ternyata ada orang yang daftarin merk itu juga dengan nama nama brand yang sama kayak kita apakah itu akan disetujui kalau Superman kan jelas-jelas beda ya ya nah akan disetujui atau enggaknya itu balik lagi nanti ke tim verifikasi dari di JKI-nya gitu nah di kita di kontrak hukum itu kita ada konsultan haki kita cuma bisa memberi kita bisa memberikan arahan gitu lebih baik kalau misalnya dengan produk seperti ini didaftarinnya di kelas nomor berapa aja gitu kita contohnya nih coba sebentar contohnya kalau misalnya mbak punya mereknya satu merek gitu ternyata dalam merek itu dipakai untuk makanan sama minuman gitu nah nanti mungkin tim kita bisa kasih saran oh lebih baik didaftarin di kelas 29 dan 30 kenapa karena 29 untuk makanannya 30 untuk minumannya misalnya minumannya kopi gitu ya kopi atau teh atau misalnya boba seperti itu itu nanti di tim konsultan haki kita bisa memberikan masukan seperti itu lebih baik di yang kelas berapa nih di kelas satu kah kelas dua atau misalnya yaudah daftarin aja di kelas nomor 23 sampai 25 gitu gitu sih mbak jadi bukan yang namanya kita nebak-nebak sendiri atau misalnya kita pengennya disini pengennya oh yaudah daftarin aja semua tapi kan gak terkait ngapain gitu kayak kalau misalnya tadi contohnya yang superman sama wafer gitu kan itu kan udah beda jauh yang satu komik yang satu wafer itu kan beda jauh gak ada hubungan terus kalau misalnya yang tadi Bensu gitu ya kalau Bensu kan dari sekian banyak nomor kelas yang didaftarin dia menang cuma satu berarti kan ya memang memang di si yang yang Ruben Onsu yang lawannya ini kan gak ngedaftarin di kelas yang itu jadi kalau misalnya Mbak Devina punya merek daftarinya kelas 30 terus ada pesaingnya Mbak Devina mendaftarkan merek yang sama di daftar di kelas nomor satu misalnya itu dibilang bakalan ditolak atau enggak itu tergantung dari tim verifikasi dan tergantung dari kemiripannya apakah benar mirip sama persis atau enggak kalau sama persis kemungkinan akan ditolak kalau sama persis banget ya kayak kalau misalnya Mbak Devina jualan makanan tapi pakai mereknya merek Gucci yang satu baju yang satu makanan tapi gambarnya sama persis itu enggak enggak bisa sih iya ya nanti karena di jelas merek kan harus satu label nama yang unik buat brand kita buat produk kita sendiri karena merek itu kita lihatnya mirip kayak identitasnya kita menggambarkan kalau sama berarti bukan ngapain ada haki gitu ya iya betul kalau sama makanya kalau misalnya tadi dibilang sama persis ya enggak bisa enggak pasti enggak bisa sih tapi kalau misalnya memang ada perbedaan yang dinilai sama tim verifikasinya itu oh oke enggak apa-apa enggak masalah ya mungkin bisa diterima seperti itu berarti itu syarat UMKM apa aja nih kalau untuk kita sekelas UMKM gitu bukan berbadan hukum bukan berbadan usaha syarat yang oke kita minta tolong kantor hukum tapi syarat apa aja yang harus kita siapin untuk lanjutin merek ini oke nah kalau untuk nah kalau untuk persyaratan saya enggak tahu detailnya mbak sorry nih saya enggak bisa waktu kalau untuk persyaratan karena saya memang enggak tahu untuk detailnya apa saja makanya tadi mengarahkan mbak Devina main-main aja ke ininya kita gitu mungkin mbak Devina bisa beli layanan untuk apa namanya untuk pendaftaran merek nanti disitu akan dibantu untuk dari pengecekan sampai pendaftarannya gitu oh jadi sistemnya kita berbayar dulu baru kita bayar si mereknya atau dicek dulu baru kita bayar untuk pengajuan jadi kalau misalnya mbak Devina mau itu beli layanannya dulu mbak gitu oh beli layanannya dulu jadi layanannya itu sudah termaksud dari pengecekan sampai nanti pendaftaran terakhir berarti kalau seandainya pun udah beli layanan nama kita ternyata udah dipanggang enggak enggak kan didaftarin dulu kan sebelum mereka daftarin ke Hakiah dicek dulu oh iya dicek dulu dicek dulu jadi nanti kalau misalnya ternyata ada kemiripan atau kemungkinan akan ditolak gitu pasti nanti akan diinformasikan dan diberikan rekomendasi misalnya rekomendasinya oh logonya diganti sedikit lebih baik dimodifikasi supaya bisa diterima gitu jadi bukan artinya tapi harganya bersahabat ya untuk UMKM harganya masih bersahabat untuk kita usaha mikrofit UMKM ini justru di kontrak hukum memang kita itu harganya bersahabat kenapa? karena memang kita disini ingin membantu teman-teman UMKM sekalian untuk bisa punya legalitas dan punya perlindungan untuk karya-karya atau hasil-hasil yang memang dihasilkan sama teman-teman sekalian kalau misalnya teman-teman punya merek kita akan bantu untuk melakukan pendaftarannya supaya teman-teman juga bisa dilindungi oleh hukum kalau teman-teman pengen punya legalitas pendirian PT juga bisa kita bisa bantu itu bersahabat kok pendirian PT lagi promo kalau untuk pendirian PT promo lagi 2,9 itu kan bersahabat sekali itu udah lengkap 2,9 itu untuk PT itu sekelas sampai udah sampai siup CDB sampai pengajuan pajaknya pengajuan pendaftaran pajak segala macamnya sebentar saya coba ini dulu agak-agak lupa saya jadi kalau itu mungkin kalau oke mungkin kalau misalnya 2,9 itu bisa diinin sih mungkin mungkin untuk pendirian PT nya saja jadi itu sudah termaksud apa namanya pemesanan nama akta dan SK nya gitu kalau untuk MPWP dan MIB mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut nanti bisa diinformasikan lagi mungkin nanti boleh kontak tim kontrak hukum untuk diskusi lebih lanjut mbak devina makasih 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 thank you thank you oke kalau gitu pertanyaan mbak devina juga pertanyaan terakhir untuk sesi webinar pada malam hari ini thank you banget buat mas gio pastinya tim dari kontrak hukum juga thank you buat teman-teman sobat pawun yang sudah bergabung pada malam hari ini jangan lupa untuk isi feedback form untuk mendapatkan e-certifikat dan jangan lupa untuk cek juga alamat emailnya jangan sampai salah karena nanti akan dikirimkan ke alamat email yang disubmit oke kalau gitu udah pukul 9 malam juga kita akhiri aja sesi webinar pada malam hari ini mas gio thank you banget buat presentasinya buat sharing-sharingnya dan jawaban-jawaban dari teman-teman sobat pawun pada malam hari ini oke kalau gitu selamat malam saya Fian mewakili pawun mengucapkan terima kasih dan selamat malam untuk semuanya sampai jumpa di kelas pawun yang akan datang thank you mas fian thank you mas gio selamat menikmati